Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel belajar ngaji official Pada video kali ini kita akan kembali belajar Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar Cepat dan mudah Dengan menggunakan bukibar Pada kali ini kita Menggunakan kibar C Halaman ketiga Oke perhatikan sebentar di halaman ketiga Disini ada indikatornya atau rumusnya Apabila berhenti atau wakof Maka Kasrohtanwin Kasrohtanwin itu yang harokatnya garis 2 di bawah huruf Atau domahtanwin Domahtanwin itu yang Harokatnya Ini ada payungnya Harus dibaca sukun Atau mati Contohnya ini Ini bacanya kan A'zimun Sekarang dibacanya A'zim Seperti itu Mulai sekarang bacanya seperti itu ya Oke paham Oke kita awal dulu dengan baca ta'ud Dan bahas malah A'udhillah A'udhillah Bismillahirrahmanirrahim Oke fokus di halaman ketiga Silahkan ditebak atau mencoba bacanya Dan nanti dicocokkan dengan bacaan saya Oke saya mulai Min azab Min azab Min khaof Azab un alim Li ilafi kuraysh Fii tabliil Oke cukup mudah ya Huruf-hurufnya bacaannya Oke sekarang Beralih ke alaman 4 Dan ini ada Indikatornya lagi Huruf ro Apabila disukur Dan didahuli fathah Atau ntumah maka dibaca Tafhim atau tebal Contohnya ini misalkan Ini huruf ro Disukur Karena akhir kata Ada bulatannya Sebelumnya ada fathah Maka ini dibaca tebal nanti Jadi bacanya Akbar Arham Seperti itu Oke ya bisa ya Oke fokus saya akan membacakannya Baris keempat Baris keempat Baris kelima Baris kelima Ulang Oke diperhatikan panjang pendeknya ya Ini sudah mulai panjang-panjang Kalimatnya Baris terakhir Ava la ya'lamu iza bu'r siroma fil kubur Ulang ya Ava la ya'lamu iza bu'r siroma fil kubur Oke itu tadi cara membaca huruf-hurufnya Di halaman tiga dan empat Sekarang kita beralih ke halaman lima dan enam Nah sekarang di halaman kelima Ini lawan kata dari halaman keempat Atau kebalikannya Kita baca perintahnya Rumusnya terlebih dahulu Huruf roh apabila diriwagofkan Dan didahului kasroh Atau mat kasroh Maka dibaca Tartik Atau tipis Atau ringan Misalkan ini Huruf roh sukun Ini rohnya sukun Atau roh tiga lima terakhir Huruf sebelumnya Rokatnya kasroh Maka dibaca tipis Contohnya seperti ini Waspobir Muktadir Jadi seperti itu Kalau yang halaman patah di tebal Kalau yang sekarang tipis Oke ya Kita coba Semoga kalian langsung bisa Dan benar Baris ke-2 Baris ke-2 sampai ke bawah Ini sudah kalimat panjang ya Bisa dilakukan Baris ke-3 Baris ke-3 Baris ke-4 Baris ke-5 Baris terakhir Oke Cukup mudah ya Yang penting Kalau kasroh Tipis Seperti itu rohnya Oke Kalau sudah bisa Nanti Langsung ke halaman 6 Nah ini halaman 6 ya Halaman terakhir Pada pembahasan kali ini Kita baca Perintah atau rumusnya Huruf hak pomir Hak seperti ini Yang berharokat kasroh Dan domah Garis bawah Dan seperti W Apabila diwakofkan Harus dibaca Sukun atau mati Contohnya ini Ini harokat kasroh Ini harokatnya Domah Kasroh panjang Domah panjang Ketika di akhir kalimat Atau dibaca Sukun atau mati Ini Ini Menjadi mati Di bacanya Hamati Contohnya Seperti ini Cara bacanya Perhatikan Selanjutnya 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 ini Seperti itu ya Al-Nafsih Alayna bayana Al-Nafsih Al-Nafsih Saik Perhatikan ini panjang Ulang ya Peris terakhir Oke saya ulang Alayna jam'ahu wa pur'anah Oke saudakallahun alim Itu tadi cara membaca kalimat-kalimat bacaan di halaman 3-6 Ada hukum-hukum bacaannya Ada rumus-rumusnya Kalau masih bingung silahkan diulang-ulang sampai benar-benar faham Oke kita cukupkan belajar membaca Al-Quran pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Warahmatullahi wabarakatuh